Halo bunda-bunda jumpa lagi dengan channel Mujirah Yuningsi Samarinda Ini kami sedang masak daun singkong tumbuk ya bun Ini salah satu makanan khas Torace yang sangat terkenal Dan sangat disukai Yuk kita simak cara membuatnya Ini adalah daun singkong muda yang sudah dicuci bersih kemudian ditumbuk ya bun Kalau tidak punya lesung Boleh menggunakan cobek atau blender Tapi blendernya jangan terlalu halus ya bun Jadi teksturnya seperti yang terlihat di video Setelah itu daun singkong diperas Kemudian buang air perasannya Siapkan juga lemak babi yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong Untuk lemak babinya ini bisa diganti dengan daging ayam ya bun Kemudian kita siapkan bumbunya Yaitu bawang merah dan bawang putih yang ditumbuk kasar Boleh juga diiris tipis ya bun Bumbu selanjutnya adalah selai dan jahe yang dimemarkan Siapkan juga secukupnya cabai utuh Kemudian penyedap rasa Dan juga siapkan garam secukupnya Langkah pertama Tumis bawang merah dan bawang putih Jika bawangnya sudah layu masukkan jahe Masukkan juga serai Aduk terus hingga bumbu harum dan layu Untuk lemak babinya harus digoreng dulu ya bun Goreng sampai mengeluarkan minyak Lalu tiriskan Tapi kalau mau diganti dengan daging ayam Ayamnya tidak perlu digoreng dulu Dan ini sambil ditambahkan garam Penyedap rasa Dan juga kaldu bubuk ya bun Sekarang kita masukkan cabainya Cabainya dibiarkan utuh ya bun Tidak usah dipotong-potong atau dihaluskan Oke sekarang kita masukkan lemak babi yang sudah digoreng Atau kalau mau diganti dengan ayam Masukkan ayamnya ya bun Kemudian tambahkan secukupnya air Lalu ini kita tutup dulu Supaya lemak babinya matang Kita gunakan api sedang ya bun Setelah lemaknya mulai matang Masukkan daun singkong Mohon maaf ya bun Karena waktu masukkan daun singkong Saya lupa merekamnya Jadi daun singkongnya langsung dimasukkan Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian tutup wajannya Supaya daun singkongnya menjadi empuk Oh ya bun Supaya daun singkongnya tetap berwarna hijau Boleh ditambahkan soda sedikit ya Oke sekarang daun singkong tumbuhnya sudah matang Ini siap dilidangkan Oke bun sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa